Intro 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 Halo Youtubers Saya Bribdala Odeirman Kali ini saya akan membuat vlog tentang Benir Manur Polri Siapa sih yang tidak ingin menjaga untuk Polri? Yang mengindungi, mengayomi dan menaik masyarakat Ya, sekarang itu sedang mencar-mencarnya sosialisasi untuk Benir Manur Polri Dan melaksanakan tes yang paling penting adalah persiapan Kenapa harus ada persiapan? Hmm, kenapa ya? Ya, karena persiapan itu sangat penting dalam segala hal kegiatan atau pelaksanaan tugas maupun untuk perencanaan Dan yang paling penting untuk persiapan yang harus kita siapkan itu adalah administrasinya usia terus domisilinya untuk usianya kalian harus menghitung sesuai rumus untuk domisili domisilinya dihitung dari KTP seperti ini ya ini KTP saya di bagian di bagian pojok di sini untuk rumus KTP Kenapa harus menghitung domisilinya? karena domisili itu sekarang sangat penting contohnya seandainya anda tinggal di luar kotak selain di tempat tinggal anda kemudian anda ingin melaksanakan seleksi atau tes mengikuti seleksi tes penerimaan multiple ring maka di situ kalian akan bubur karena domisilinya belum cukup jadi kalian harus menyesuaikan atau mengikuti tes seleksi penerimannya di tempat anda lahir atau di tempat KTP anda diterbitkan begitu pula dengan domisili pada kartu keluarga domisili kartu keluarga juga diperhitungkan atau diselesaikan dengan domisili KTP selanjutnya perhatikan nama pada KTP anda dan kartu keluarga anda serta ijasa dan buku rapor anda baik itu nama orang tua dan nama anda sendiri dan penting nama anda sendiri yang pertama itu perhatikan abjabnya satu persatu karena satu kesalahan saja atau satu huruf saja yang kurang maka itu akan menjadi fatal sama halnya dengan nama kedua orang tua usia kenapa kita harus membahas usia disini karena usia juga bisa mengakibatkan hal yang fatal ketika kita mendaftar dan pada saat pembukaan pendidikan usia kita melewati batas satu hari karena usia tidak bisa melewati batas walau hanya satu hari untuk tarun hapol minimal 16 tahun dan minimal 21 tahun untuk bintara minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 21 tahun untuk tamtama minimal 17 tahun 8 bulan dan maksimal 22 tahun untuk lulusan D3 minimal 24 tahun dan untuk lulusan S1 25 tahun untuk nilai ijasa semua sama tarun hapol untuk tarun hapol tahun 2015 sampai 2018 menggunakan nilai 60,00 untuk lulusan tahun 2019 kemarin menggunakan 70,00 dari nilai rata-rata rapor sama halnya dengan bintara untuk tamtama nilai rata-ratanya 60 dan untuk lulusan D3 untuk IPK nya minimal 2,75 minimal akreditasi B dan S1 IPK 2,75 akreditasi B untuk peminatan dibagi menjadi empat kategori yang pertama SIPS atau Sekolah Inspektor Polisi Sumber Sarjana yang kemudian yang kedua taruhnya akpol yang ketiga Bintara dan keempat Tamtama untuk Bintara dibagi menjadi beberapa peminatan atau jurusan kemudian untuk Tamtama dibagi menjadi 2 yaitu Tamtama Bremok dan Tamtama Polair dan yang paling terakhir saya mau mengingatkan kepada anda semua bahwa jangan lupa untuk membuat BPJS karena BPJS sangat penting ketika anda test BPJS beda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelumnya tidak menggunakan BPJS kemudian tahun ini sudah menggunakan BPJS demikian terima kasih jangan lupa di subscribe like dan share videonya terima kasih terima kasih